Intro Hai Trippers, balik lagi bersama iTrip ID Daerah Cianjur memang didominasi oleh kawasan perbukitan hijau yang masih sangat asri Banyak tempat wisata yang dapat Anda kunjungi saat berada di daerah tersebut Salah satunya yang terkenal adalah Curug Ciberem Tempat wisata ini menyuguhkan pemandangan air terjun yang indah Berada di kawasan dataran tinggi yang mencapai 1625 mdpl Membuat suasana sejuk dan segar sangat terasa di lokasi wisata yang satu ini Aliran air curug ini berasal dari sumber mata air gunung Oleh karena itu, kesegaran dari air tersebut sudah tidak perlu diragukan lagi Daya tarik yang dimiliki Curug Ciberem Pemberian nama tempat wisata ini diambil dari beberapa kata dalam bahasa Sunda Kata pertama yang digunakan adalah Curug yang memiliki arti air terjun Aliran air yang terjun dari ketinggian yang mencapai 40 m tersebut Berasal dari mata air sebuah gunung Kemudian kata Ciberem yang bermakna merah dalam bahasa Sunda ini Diambil karena dipercaya menggambarkan jelas suasana dari air terjun tersebut Daerah Jawa Barat memang tak lepas dengan yang namanya mitos Dimanapun tempatnya pasti ada sebuah mitos yang mengikutinya Tak terkecuali dengan tempat wisata berupa Curug yang satu ini Terdapat sebuah mitos yang banyak dipercayai oleh masyarakat sekitar Konon katanya dulunya kawasan Curug tersebut merupakan sebuah tempat yang strategis Untuk melakukan kegiatan semedi Beberapa tokoh yang memiliki kesaktian pada masa itu Sering menggunakan lokasi Curug ini untuk bertapa Namun terdapat satu tokoh yang melakukan kegiatan bertapa Di lokasi Curug Ciberem ini hingga akhir hayatnya Dipercaya masyarakat sekitar Perwujudan sang tokoh tersebut Kini berubah menjadi sebuah batu besar yang berada di tengah-tengah Curug Alamat lokasi Curug Ciberem Wisata Curug Ciberem ini berada di desa Cilember Kecamatan Cisarua, Puncak, Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Terdapat beberapa rute perjalanan yang bisa Anda gunakan Karena lokasi wisata ini mudah dijangkau dari arah Jakarta Maupun dari daerah lain di Pulau Jawa Sebenarnya rute perjalanan yang Anda telah ambil Akan berakhir di sebuah persimpangan yang sama Yaitu di Pertiga Anci Bodas Namun sebelumnya kawasan puncak yang terkenal akan kemacetannya ini Harus Anda lewat tidak hulu ya Ada satu tips agar perjalanan Anda tidak terjebak lama di kemacetan puncak Yaitu dengan berangkat di waktu yang lebih awal dari jadwal yang sudah diperkirakan Kegiatan yang menarik dilakukan di Curug Ciberem Kegiatan pertama yang wajib Anda lakukan saat berada di wisata Curug Ciberem ini adalah berenang Kolam air yang berada tepat di bawah Curug tersebut Menjadi lokasi yang tepat untuk merasakan kesegaran air yang berasal dari mata air gunung ini Kedalaman kolam air alami ini pun cukup beragam Jika Anda berenang semakin ke tengah, maka akan semakin dalam juga dasarnya Bagi wisatawan yang menyukai kegiatan ekstrim seperti trekking Dapat memilih lokasi wisata ini sebagai pilihan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut Berbekal sepatu tebal dan pasokan air mineral yang cukup Anda dapat memulai trekking ini dari pintu masuk wisata tersebut Melakukan kegiatan pengambilan sebuah gambar menjadi hal menarik yang dapat Anda lakukan di tempat wisata ini Apalagi hal tersebut didukung dengan suguhan keindahan pemandangan dari gunung Atau juga dari hijaunya tumbuhan yang berada di sekitar lokasi Karena tempat wisata tersebut terletak di kaki gunung gede Pangrango Maka akan terlihat jelas bagaimana keindahan dari pesona gunung yang satu ini Momen tampaknya pemandangan gunung tersebut dapat dijadikan sebagai sebuah ide latar belakang untuk foto Anda Di kawasan Curug Ciberem ini terdapat sebuah telaga dengan air jernih Yang bisa Anda temukan sebelum sampai di lokasi air terjunnya Genangan air yang memiliki lebar cukup luas tersebut bernama telaga biru Wisatawan dapat berhenti sejenak untuk menikmati keindahan dari telaga yang satu ini Fasilitas yang tersedia di Curug Ciberem Cianjur Fasilitas di tempat wisata Curug Ciberem ini sudah dapat dikatakan cukup lengkap Untuk beberapa fasilitas standar yang sudah dibangun di lokasi wisata ini ya Trippers Saat pertama kali masuk Anda dapat menemukan sebuah tempat untuk beristirahat Berupa bangunan mirip gazebo namun terlihat lebih lebar Kemudian sesampainya di kawasan air terjunnya sendiri Terdapat fasilitas lain yang bisa Anda gunakan sesuai kebutuhan Mulai dari toilet dengan ruangan yang cukup bersih Hingga musolah untuk beribadah sholat para wisatawan yang beragama Islam Selain itu beberapa gazebo yang berada di sekitar Curug bisa Anda gunakan untuk meregangkan kaki sejenak Setelah cukup lelah melakukan perjalanan sejauh 3 km Itulah informasi mengenai wisata Curug Ciberem di Cianjur Yang dapat Anda kunjungi untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga ataupun teman Suasana sejuk khas perbukitan menjadi suguhan utama dari tempat wisata ini Tentu hal ini dapat menjadi pilihan yang tepat untuk merelekskan pikiran Anda Terima kasih telah menonton